Ini partai sang adik mengajukan untuk sang kakak kepada pamannya untuk menuruskan ayahnya. Nah ini kan, ini menarik menurut saya. Udah lah, ngomong kosong itu. Pak Jokowi itu cuma mereka mau pakai aja untuk alat kebencian mereka. Hasil rapimah sama Wim, memutuskan kami akan mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gibran siapa? Pak, Pak Presiden, nguan seun, nguan bangun bunta, Samawi, Trapimnas memutuskan Presiden dan Wapres pilihan kami adalah Prabowo dan Mas Gibran. Aku Rapopo. Saya mau munculin, sambil ya, Instagramnya Mas Winarto Widjaya nih kawan kita. Dia agak resah beberapa hari terakhir dan akhirnya mengungkapkan di Instagram mungkin Pak Ikan. Sambil, sambil. Ah ini dia nih, ini Mas Toto agak beberapa jam lalu nih ya. Tiga periode, perpanjangan periode, kemudian anaknya, lewat ikparnya, lalu kita masih bertanya siapa aktor intelektualnya. Saya adalah salah satu pihak yang pernah diminta untuk bantu golkan hal-hal tersebut dan saya menolak semuanya. Karena saya bukan penganut armokoisme. Jadi begini, ada pejuang demokrasi, ada petarung demokrasi. Nah gitu. Jadi pejuang demokrasi ini maksudnya adalah pejuang pro nilai-nilai demokrasi. Ada satu lagi, nikmat demokrasi. Itu paling sedap tuh. Gak perlu berjuang, gak perlu bertarung. Dia lupa dia. Tapi menikmati. Ada yang keempat Mas. Apa itu? Pengrajin. Pengrajin. Pengrajin itu dalam struktur subkontrak itu upahnya paling rendah. Paling rendah upahnya itu. Kalau peniman gak pernah kerja dia. Nikmati terus. Pengrajin itu di rati makanan paling bawahnya. Iya, paling bawah dia. Jadi petarung dan pejuang demokrasi. Jadi kalau kita lihat Pak Jokowi ini petarung demokrasi. Beliau tahu bahwa di Indonesia hari ini di alam demokrasi itu untuk menang harus memenuhi syarat tertentu. Yang dibangun sebagai demokrasi prosedural oleh para pengambil keputusan di legislatif. Melalui undang-undang. Dan turunannya tentu. Nah itu yang beliau lakukan hari ini. Ketika muncul wacana tiga periode. Kemudian hari ini saya tadi mendapat WA. Mas, gimana komentar Mas Romi? Ini partai sang adik mengajukan untuk sang kakak kepada pamannya untuk menuruskan ayahnya. Nah ini kan menarik menurut saya. Ini saya gak bisa menjawab ini. Ini bagaimana ini? Jadi partai sang adik mengajukan untuk kakaknya kepada pamannya untuk melanjutkan ayahnya. Itu sah dalam demokrasi sebagai sebuah bentuk pertarungan yang kemudian dimenangkan di Mahkamah Konstitusi hari ini. Tetapi jangan lupa bahwa ini juga harus mampir sebelum peraturan PKPU dirubah itu ke komisi 2 DPR. Pertarungan akan ada di sana lagi. Ketua komisinya dari partai Golkar, empat wakil ketuanya itu dari partai yang bukan koalisi ini. Nah kan ada peraturan PKPU yang harus diubah. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini kan tidak kemudian serta-merta. Enggak dong hanya konsultasi. Konsultasi aja. Ya artinya pertarungan itu masih akan ada di komisi 2. Tapi itu tidak akan mengalahkan keputusan MK gitu kan? Belum tentu. Enggak bisa. Belum tentu. Enggak bisa. Memang itu bisa saja tidak bisa. Tapi dalam politik kan tidak ada yang tidak bisa. Enggak, dia enggak bisa mengalahkan keputusan MK. Kita tunggu. Sepulang dari konsultasi, KPU tetap membuat keputusan. Itu tidak bisa dibatalkan oleh komisi 2. Ini harus dibawa ke Mahkamah Agung. Ya harus dibawa ke Mahkamah Agung. Dan di sana pertarungan lagi. Artinya mau tidak mau KPU akan melaksanakan putusan MK? Ya secara hukum final and binding. Ya itu betul. Tetapi proses yang saya katakan bahwa itu harus melewati konsultasi di komisi 2. Nah itu proses politik. Proses politik. Yang kedua, kalaupun kemudian KPU gaspol. Artinya jalan terus dengan putusan itu. Gaspol dan pencet gas. Oh pencet gas gitu ya. Gaspol bener dong. Oh iya. Dia yang suka lu. Dia ada 2 kubu malam ini. Dia punya udah bersatu. Kalau kemudian PKPU tetap dijalankan. Atas nama final and binding tadi oleh KPU. Maka kemudian terbuka juga peluang digugat judicial review. Dalam konteks dibawa undang-undang kepada Mahkamah Agung. Jadi ketidakpastian menuju pilpres besok itu masih sangat tinggi. Masih bisa. Secara prosedur masih bisa. Masih sangat tinggi loh. Masih sangat tinggi. Ketidakpastian itu masih sangat tinggi. Ketidakpastian tentang pilpres masih sangat tinggi. Masih sangat tinggi. Jadi ada perlawanan hukum ya. Ada perlawanan hukum. Ini nanti akan ada perlombaan antara kecepatan KPU memutuskan penetapan pasangan sah Capres dan Cawapres. Dengan judicial review ke MA. Cetan GG. Judicial review ke MA oleh? Atas PKPU. Atas PKPU. Karena dia jalan terus. Kalau tadi asumsinya. Kampas pertujuan komisi 2. Iya. Pertujuan DPR tepatnya ya. Yang kemudian dalam hal ini oleh komisi 2. Nah ini kan masih paling tidak ada dua halang rintang lagi. Dua halang rintang lagi. Ini potensi atau sudah pasti Anda membocorkan? Kan statement Mas Hasto tadi sudah memastikan bahwa ini pengesahan PKPU-nya harus melalui prosedur konsultasi di komisi 2. Dan Pak Hasim tadi kita baru saja lihat. Nanti akan kami sampaikan kepada DPR dan juga pemerintah. Kan begitu tadi sudah jelas. Jadi itu sudah halang rintang pertama. Halang rintang kedua kalau kemudian lolos di situ ya ke Mahkamah Agung. Itu persoalan apa namanya utama tentang hasil putusan MK ini. Jadi 19-25 ini kritis dong ya kalau itu tadi. Enggak. 19-25 ini akan tetap jalan. Boleh taruhan enggak? Tetap jalan. Yang akan komposisi di komisi 2 cuma dua partai. PDIP dan PKS. Alphard? Motoron Alphard ya Pak? Hah? Motoron Alphard tuh. Enggak punya duit. Enggak, saya enggak punya kuncinya. Jadi berarti Alphard lo ngapain. Saya lagi jaman motoron Alphard. Jadi itu tadi saya bilang, petarung demokrasi. Jadi Pak Jokowi ini petarung demokrasi. Harus diakui atau tidak beliau mampu melakukan penyiasatan dan memenangkan prosedur demokrasi atau demokrasi prosedural. Nah, lain halnya kemudian komentar-komentar seperti dari Mas Butet, dari Pak Gunawan Muhammad, dari Ikrar Nusa Bakti, yang itu adalah pejuang demokrasi. Yang mereka membasiskan diri pada etika. Kalau petarung demokrasi itu pada menang dan kalah. Saya bacakan sedikit, Pak Butet, suara terbukanya. Menarik. Sedikit aja. Tapi, jika keputusan MK Senin ini menyebabkan Mas Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, bagi saya ini awal datangnya bencana moral, rakyat Indonesia bukan orang bodoh yang tidak bisa membaca peristiwa. Rakyat punya kecerdasan membaca yang tersembunyi di bagian semua itu. Saya sungguh tidak ingin lagi kesinjenengan sebagai role model pemimpin yang baik akan rontok. Itu dia. Berbasis moral, etika kan? Saya bilang, itulah pejuang demokrasi. Tapi, Pak Kapak Konstitusi mengutuskan tadi berkali-kali menyebut moral. Moral Konstitusi. Itu kan, ini moral berada penengan moral. Gimik, gimik. Pak Pak Butet, ini bencana loh. Tapi, ini kan orang yang membacakan puisi Capres Penculik dan Pandir. Jadi, keberpihakannya nuansa. Keberpihakannya tinggi. Ada kebencian di dalamnya. Kalau saya juga tarikannya ke sana. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kecuali gak ada puisi itu. Saya setuju dari omongan Mas Romy itu soal petarung demokrasi tadi. Kalau kita bicara di Amerika, misalnya muncul jokes-jokes di Amerika itu bilang kalau Hitler ini waktu kecilnya, misalnya kita bunuh Hitler waktu kecil, mungkin Holocaust gak ada. Tapi, orang bilang, enggak. Mungkin Hitler akan muncul di tempat yang lain. Dan dia akan muncul dengan, bukan Hitler namanya, mungkin Pendi mungkin namanya. Iya, iya. Ali gitu. Saya agak setuju dengan perempamaan Anda sebetulnya. Kejahatan-kejahatan yang mirip dengan Hitler. Cuma bukan itu yang sedang digagas. Jangan digagas, berulang kali disampaikan tadi. Sistem. Ya, makanya saya tanya. Kan ada berapa poin tadi? Satu, dua, tiga, empat, lima ya? Jangan-jangan Zeges-nya dunia itu emang kayak gitu. Sekarang kita lihat di Turki, lihat di Bungaria dan lain-lain. Jadi, saya terus terang perbedaan saya dengan orang-orang yang dianggap itu orang-orang, apa namanya? Pejuang! Pejuang demokrasi, segala macam itu. Justru karena mereka, ya, justru karena mereka terjebak pada mengagumi orang. Itu yang saya dari dulu terus terang menentang itu. Orang-orang yang mengagumi orang. Tapi kan cocok dengan spirit libertarian abang yang belakangannya sejak keluar dari dia. Tidak, saya tidak pernah berguruan di jalan da'wah. Justru dia keluar karena tidak mau mengagumi orang. Tidak pernah, saya makanya akan, apalagi orang pakai simbol agama, segala macam itu. Saya mohon maaf ya. Ini kita mungkin, iman kita tidak hebat-hebat amat. Tapi menurut saya, setelah Rasul diwafatkan oleh Tuhan, 15 abad yang silam, maka saya memberikan risip kekaguman kepada manusia. Apapun simbol yang dia pakai. Karena itu, saya selalu melihat gagasan besar dari transisi, dari satu persoalan, dan dari kehidupan. Alhamdulillah, saya merasakan ini yang menyelamatkan saya, gitu loh. Dari keterjebakan melibatkan emosi kepada orang-orang. Waktu Partai Gelora ini dibuat juga demikian. Kita tidak mau ada orang-orang yang tidak punya kewenangan, Tidak punya tanggung jawab, tapi punya kewenangan besar. Dan meminta kekaguman yang luar biasa. Seolah-olah mereka terlalu lebih buat kita. Menurut saya itu adalah, omong kosonglah sekarang ini yang begitu-begitu. Bang, kalau tesis tadi, ini akan menimbulkan bencana moral. Legasinya Pak Jokowiak sudah sangat baik. Ya itulah, itu mereka benci. Mohon maaf ya, kalau saya mau simpulkan, ini orang benci Prabowo. Ini orang adalah musuh yang menganggap Prabowo itu dari dulu musuh. Di dalam hatinya itu ada nanah kebencian yang tidak selesai-selesai. Bukannya kecewa karena Pak Jokowi mungkin dia... Udahlah, omong kosong itu. Pak Jokowi itu cuma mereka mau pakai saja untuk alat kebencian mereka. Sekarang begini ya. Apa tadi, dalam hatinya tadi Pak Tori? Ada nanah kebencian yang tidak pernah kering. Jadi sekarang begini ya. Makanya saya mohon maaf ya, sebenarnya saya tidak boleh mengungkapkan itu. Karena kita mau rekonsiliasi, ya kan? Kenapa kita tidak mengeritik masuknya Prabowo ke dalam kabinet 4 tahun yang lalu? Kenapa tidak itu yang dilakukan? Kenapa Anda tidak menolak Prabowo 4 tahun yang lalu ketika mereka pakai Prabowo untuk mengkonsolidasi kekuatan? Termasuk untuk membolehkan pembunuhan di mana-mana itu. Dan mereka diam. Kenapa tidak mereka lakukan itu? Pembunuhan di mana-mana? Nah ini kan banyak pembunuhan yang kita suatu hari akan dibongkar orang. Minimal Ferdi Sambol lah pembunuhan itu yang tidak terbukti berdasarkan. Yang ditutup-tutup lah. Orang itu diam semua itu. Iya kan? Urusan mereka tersinggung sedikit aja. Idealisme, bencana moral. Alah, pret itu omong kosong. Saya mohon maaf ya. Akhirnya saya ngomong begini. Karena kita ini mau menempuh jalan rekonsiliasi. Tapi yang pembunuhan-pembunuhan tetap harus kita bongkar. Harus dong. Rekonsiliasi-rekonsiliasi. Pembunuhan dibongkar tetap. Harus dibongkar. Karena itu nggak bisa. Hilangnya satu nyawa nggak. Tapi begini. Dari awal kan yang kita inginkan, Kak. Dan kita waktu itu ya. Awal kami membuat partai mengusulkan kepada Pak Jokowi. Pak, rekonsiliasi, Pak. Dua kali pertarungan ini berdarah-darah, Pak. Banyak dendam. Sebaiknya dijahit kembali. Ajak Pak Prabowo. Dan akhirnya Alhamdulillah dua orang ini mau gabung. Nggak ada oposisi. Semua kita bersyukur kok. Siapa yang menentang bersatunya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dari awal? Nggak ada. Dan semua menikmati kok. Menikmati parlemen yang diam. Menikmati kehilangan oposisi. Dia menikmati semua kok. Ya, tapi maksudnya adalah kita bersatu. Bahkan ini Pak... Selagi mereka bolak-balik dipanggil ke istana. Menikmati. Dan menikmati. Penikmat demokrasi tadi. Penikmat istana juga. Jadi terus gini. Penikmat istana juga. Nah kami ngomongkan, Pak Jokowi dan Pak Prabowo akhirnya bersatu. Apapun yang terjadi dan kita syukuri ini. Bahkan kalau bisa itu kita anggap, Udah lah, ini bagian dari rekonsiliasi. Kesulitan kita menghadapi satu transisi yang tidak mudah. Dan betul. Setelah itu ada COVID. Setelah itu Laut Cina Selatan menegang. Ada perang Rusia-Kraina. Ada krisis ekonomi. Sekarang ada perang lagi di Palestina dan di Timur Tengah sana. Ini kan simbol bahwa bersatunya dua orang ini harus dipertahankan. Ini juga. Dan ini yang saya bilang. Kabinet dipimpin oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi yang memimpin rekonsiliasi. Harusnya itu dihormati dong. Ini enggak. Dia ditarik lagi supaya pecah. Padahal orang itu udah, mohon maaf ya, saling mengerti Pak Prabowo dan Pak Jokowi dulu itu ketemu lepas, ketemu lepas. Di peristiwa Solo ketemu, di peristiwa DKI ketemu, dicalonkan. Lepas. Tiba-tiba suatu hari mereka ada di dalam rapat kabinet yang sama. Dan mereka saling melihat, kita cocok. Apa masalah kita? Ternyata kita bercah bersatu untuk Republik ini. Enggak ada kok masalah di antara kita dan mereka betul-betul bersatu. Ini lama-lama yang rontok ini milik. Bahasa Bung Fahri ini kan, jangan sampai Prabowo dan Jokowi ini dilepaskan, dibisahkan. Itu sebenarnya bahasa manis. Untuk mengatakan dalam bahasa lain, Bung Fahri dan kawan-kawan ini mengajak Pak Jokowi berkhianat terhadap partainya. Nah itu dia. Saya mohon maaf ya. Ini bahasa yang lain. Saya mohon maaf ya. Karena apapun judulnya Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Gibran menjabat sebagai wali kota dari PDI Perjuangan. Hanya kalau kemudian tujuh kan, tujuh. Nah ketika kemudian ini diajak dengan bahasa tadi, jangan sampai berpisah, itu memang bahasa manis. Sales memang harus begitu. Tetapi pada sisi yang lain, ini dalam perspektif PDI Perjuangan yang kita lihat, yaitu pengkhianatan. Justru memecah Bung Fahri. Justru memecah Bung Fahri dengan Pak Jokowi yang tadi. Kan Pak Jokowi berkhianat. Loh enggak, artinya Pak Jokowi ini betul-betul karena PDI Perjuangan yang sedang diajak. Anda mengatakan dia berkhianat. Diajak. Saya enggak mengatakan berkhianat. Diajak berkhianat. Kan itu yang saya katakan. Karena kalau sama Pak Prabowo pasti otomatis berkhianat dengan Bung Fahri. Nah artinya kemudian berbeda aspirasi dengan partai yang mengusungnya dan memberi tujuh privilege. Apalagi Mas Gibran. Hanya watak politik berbagai partai ini kan berbeda-beda. Kita tahu persis misalnya 2004. Partai Golkar itu mengusulkan Pak Wiranto secara resmi. Tetapi juga membiarkan dalam tanda PT atau tidak memusuhi Pak JK yang berpasangan dengan Pak SBY. Ketika kemudian Pak JK menang, partai Golkar rame-rame masuk. Dipimpin oleh Pak JK bahkan beliau menjadi ketua umum. Nah ini yang saya katakan watak politik misalnya antara partai Golkar dengan PDI Perjuangan berbeda. Nah kita berhadapan dengan watak politik yang berbeda itu pada malam hari ini. Yang kemudian nanti akan termanifestasi di dalam pertarungan pendaftaran 19-25. Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega ya dalam pertemuan dengan para ketua umum. Tentu para ketua umum yang lain dan juga kader-kader di dalam itu menyampaikan kepada Ibu. Sampai kapan Pak Jokowi ini dibiarkan melakukan dansa politik. Sampai musiknya berakhir kata Ibu. Kapan musiknya berakhir? Ini jarang kita dengar loh ini. Tanggal 25 Oktober. Jadi kita masih akan tunggu sampai tanggal 25. Apakah ajakan ini, ajakannya Beng Fahri dan kawan-kawan ini. Yang juga tidak salah dalam politik demokrasi prosedural untuk diajak tetap bersatu atas nama rekonsiliasi. Di perspektif yang lain itu menjadi mengkhianat. Karena ini bukan bahasa saya. Itu bahasa yang muncul di semua WhatsApp group kawan-kawan di perjuangan. Jadi tinggal mengelola perspektif dan pertarungan perspektif ini kepada publik. Itulah demokrasi prosedural. Dan itu sudah kebenaran. Boleh enggak saya mengatakan hal yang sama bahwa saudara Sandiaga Uno berkhianat. Sandiaga Uno mengundurkan diri. Ya itu berkhianat. Kalau dengan selembar kertas pengunduran diri jadi tidak mengkhianat, hebat betul Sandi. Padahal dia berkhianat dalam perspektif itu. Tapi di alam demokrasi kita mengatakan, When loyalty to my country begin, loyalty to my party ends. Inilah abad demokrasi. Partai politik dapur. Dia tidak boleh menjadikan para politik itu sebagai peternakan mereka. Berbeda sama sekali. Karena Pak Sandi juga sebagai menteri bukan atas nama Gerindra. Satu. Yang kedua, tidak, tidak, tidak. Oh jadi ada yang berkhianat dan yang tidak berkhianat. Bukan begitu. Karena Pak Sandi posisinya mengundurkan diri. Boleh enggak disebut dua-duanya berkhianat? Enggak saya akan nanya. Boleh enggak? Enggak apa-apa kan? Saya mau lurus-lurus aja nih. Cuma mau nanya. Boleh enggak dua-duanya disebut diajak berkhianat? Dua-duanya tidak diajak berkhianat. Dua-duanya... Bukan, saya bukan membela Pak Sandi ya. Proses politiknya akan menjadi sangat... Kenyatanya memang membela. Tinggalin partai. Tetapi... Tinggalin partai kan? Dia ninggalin partai. Tetapi ingat, Pak Sandi pertama, dia duduk sebagai menteri pariwisata bukan atas nama Gerindra. Ini bisa dicek. Oh iya, enggak apa-apa. Artinya dia tidak memiliki privilege yang pernah diberikan oleh Partai Gerindra. Anggota Gerindra kan? Begitu. Yang kedua... Betul ya, anggota Gerindra. Dia menyampaikan pengunduran diri atas hal itu dengan pendahuluan menyampaikan. Beginah begitu, beginah begitu, dan... Definisi berkhianat atau diajak berkhianat adalah mengundurkan diri dari partai Anda. Manakala Anda sudah pernah mendapatkan privilege dari situ? Anda. Anda. Iya, iya. Anda mengundurkan diri dari partai Anda, lalu menuju sehingga sana dari partai lain. Bukan gitu? Bukan. Ketika Anda pernah mendapatkan privilege. Jangan lupa itu. Lu enggak, enggak. Jelas ini harus jelas. Oke, berkhianat adalah mengundurkan diri dari partai Anda, baik dapat privilege ataupun tidak, karena ditawarkan privilege di tempat lain. Enggak, harus pernah mendapatkan privilege. Lu? Enggak juga enggak apa-apa. Atau mungkin gini, bro. Enggak, privilege-nya dua-dua. Lalu-lalu-lalu, Pak. Secara administratif, lu enggak mundur dulu. Tapi lu tetap membantu partai lain. Privileg-nya dua, Pak. Di sini bisa dapat, bisa enggak. Tapi meninggalkan partai ini untuk dapat berpilihan di tempat lain. Betul enggak, Pak? Tidak betul. Lah? Karena masih bingung saya malam. Tidak, bukan. Dia pindah. Ini dia pindah. Iya, iya, iya. P3 dengan harapan jadi wakil presiden, kan? Bukan. Sebenarnya kalau ditanya Pak Sandi, bukan itu. Oh, iya. Saya baru tahu nih, bukan. Bukan. Memang bukan. Bukan, ya? Bukan. Oh, bukan. Pak Sandi menyampaikan diri kepada kami untuk membantu P3. Atas suruhan seseorang. Ya. Atas suruhan seseorang. Dan bukan ingin menjadi wakil presiden. Bukan karena ingin menjadi wakil presiden. Salah, Johan Silalahi, berarti. Gitu. Jadi begini strukturnya. Kalau bicara, ini terminologi pengkhianatan itu, mesti juga ada filsafatnya, gitu ya. Kalau kita ini, terutama kalau orang Islam itu kan ada struktur daripada ketatan kita. Makanya di dalam sufisme itu, dibilang sebenarnya di dunia ini kita sendiri. Tidak ada orang lain. Hanya kita dengan Tuhan. Karena kalkulasi kita ini dengan Tuhan. Maka siapapun kadang-kadang bisa kita lawan. Gitu loh. Karena keyakinan kita. Dan keimanan kita itu tentang Tuhan itu tadi. Itu struktur. Ya kan? Loyalitas kedua. Kalau kita samakan dan sambungkan ini dengan tradisi demokrasi. Loyalitas kepada negara. Dan negara itu ada yang mimpin. Jadi pengkhianatan itu, alamatnya itu adalah kepada pimpinan negara. Bukan kepada pengurus partai. Ya mohon maaf, ini tradisi demokrasi yang kita bicara gitu loh. Saya setuju. Tapi pada periode pemilihan kedua, balik lagi butuh partai nggak? Atau partai lagi butuh presiden? Siapa? Kan orang lima tahun pertama nih selesai. Di lima tahun kedua, karena sudah pernah sukses di lima tahun pertama, maka pada kala itu partai yang butuh presiden. Makanya begini juga, mohon maaf ya. Kita harus mencuci otak partai politik untuk merasa bahwa semua orang yang jadi pejabat publik itu berhutang kepada mereka. Ini jelek ini, tradisi ini. Ini tidak dikenal dalam alam demokrasi. Partai politik itu harus humble sebagai dapur gagasan. Dan privilege kita sebagai orang politik itu adalah kalau gagasan kita dipakai. Bukan karena kita bisa suruh-suruh orang lalu kita bilang, kalau bukan karena saya, kamu nggak ada. Eh, memang kalau dia nyalon, terus bukan dia orangnya, memang bisa menang lu. Belum tentu menang. Inilah yang partai politik ini, harus dicuci, digerus otaknya itu dari kesadaran seolah-olah mereka itu perusahaan penyedia tenaga kerja dan budak yang bisa mereka kendalikan dari belakang. Nggak boleh, itu dalam alam demokrasi ini kita mesti bersihkan. Privilege kita itu adalah gagasan kita. Kalau dipakai, kita bersyukur gagasan kita yang kita niatkan memang untuk memperbaiki keadaan. Itu yang terjadi. Orang punya hidupnya sendiri. Orang tidak selamanya jadi orang partai kok. Orang bisa punya kehidupan lain yang pilihannya begitu banyak, termasuk mengabdi di dalam negara. Masa gara-gara partai politik pengabdian kita kemudian nggak bisa kemana-mana? Stop itu. Itu bukan cara berpikir demokrasi. Itu berpikirnya partai komunis. Nah, ini yang menurut kita, Muti, kita perbaiki dari sekarang gitu loh. Sehingga kata-kata dibesarkan, dikasih pri... Nggak ada lagi yang begitu-begitu. Ya, itu menurut, menurut, Bung Fahri. Ya, bukan. Itu kita bicara pelaturan demokrasi. Ini sistem, Bung. Partai politik menyemai, melahirkan orang untuk menjadi... Betul, setuju. ...pemimpin negara yang hebat. Betul, Bung. Itu memang tugasnya partai, kan? Apa? Memang tugasnya partai. Betul, tugasnya partai politik. Pada saat yang sama, tugasnya partai juga adalah terus-menerus memperbaiki sistem. Dan ada karenci-nya, Bung. Seperti kita juga, seperti saya sering gambarkan di dapur, kan. Kita ini memasak di dapur, kita suruh orang makan di luar, terus dia bayar. Masa gara-gara setelah siang nangit, coba kalau bukan saya, kamu nggak ada kenyang-kenyang, ya? Padahal dia udah terima bayaran. Partai politik juga menerima bayaran dari orang-orang hebat. Makanya kalau di negara-negara demokrasi, dia sebut para pendirinya, This is the party of Kennedy. This is the party of George Washington. Lincoln. This is the party of Lincoln. Karena ada karenci di antara orang-orang yang berbuat baik dengan gagasannya itu, dengan partai ini, sehingga partai ini bertahan. Bukan mau ditagi setiap saat, kamu harus loyal, kamu berkhianat, nggak begitu caranya. Nanti kita tegang berpolitik dan berpartai ini, bos. Perspektif tentang partai politik ini, kembali lagi, mau kita basiskan kepada etika, atau kita basiskan kepada menang dan kalah. Jadi ini sebenarnya tinggal watak politisinya saja. Kalau memang politisi sebahagian memiliki watak menang dan kalah itu menjadi tujuan, menghalalkan segala cara itu adalah bahagian dari instrumen saja, ya boleh. Karena politisi-politisi seperti itu juga ternyata banyak juga yang menang dan berkelanjutan. Sustainable. Tetapi bahwa ada politisi, misalnya kemudian politisi, kemudian berwatak seperti akademisi, seperti Prof. Effendi Gosali. Yang penting benar dan salah. Karena kalah dan menang itu bukan tujuan. Nah, itu soal perspektif. Maka ada game yang konyol sebenarnya dari dulu. Politisi itu dengan akademisi bedanya apa? Politisi itu boleh bohong, tapi nggak boleh kalah. Karena kalau dia kalah, kalau dia salah, dia boleh salah, tapi boleh bohong. Boleh salah, tapi nggak boleh, eh boleh bohong, tapi nggak boleh salah. Karena kalau salah, dia kalah. Politisi ini. Kalau akademisi, boleh salah, boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Salah apa-apa ada TAB, itu nggak bohong. Karena akademik kan, salah itu biasa saja. Politisi, nggak boleh bohong, tapi nggak boleh salah. Nggak boleh salah, karena salah pasti kalah. Begitu. Sementara, sejarah dituliskan oleh para pemenang, bukan oleh orang-orang yang kalah. Coba gimana? Itu kenyataannya. Kalau kemudian tahun 65, Na'udhubillah, waktu itu PKI menang, maka dia akan menuliskan dengan gegap gempintah, gerakan rakyat, menggulingkan rezim, fasis, bla 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 bla. Itu yang akan terjadi. Begitu. Tapi karena dia kalah, maka kemudian PKI dikondemnasi, dikutuk. Setiap tahun kita peringati dia sebagai-sebagai kegagalan. Kita dipanggil dari hari Rabu ke hari Senin, karena sedang dalam proses penulisan sejarah. Ya, ya, ya. Nah, ada dua... Meluruskan judul? Ada dua pendapat yang menurut saya luar biasa. Jadi, bagaimana ketika seorang kader terbaik, apapun alat sana, istilah Anda lah. Kalau Anda mau tetap tinggal di PDIB, memakai petugas, ternyata masih 20% lebih, ya nggak apa-apa juga. Ya. Mau dua hari sebelumnya dari anggota, bukan anggota, jadi anggota, lalu jadi ketua umum, kalau begitu ada RT-nya, ya silahkan juga. Cuma tadi menarik adalah ketika Anda jadi presiden, ya kan? Loyalitas Anda pada partai berakhir. Ya. Partai tidak boleh menuntut apa-apa pada Anda, Anda tinggal menjadi presiden yang bekerja buat bangsa. Nah, lazim nggak pada hari-hari ini, ya kan kalau itu kita iakan. Lazim ini ukurannya etika? Enggak, bukan. Yang ini sudah, pada saat ini oke kan? Enggak menolak kan? Orang menjadi presiden, dia berbakti bagi bangsa, otomatis nggak usah menomorsatukan partai, partai tinggal berklima anggota. Betul. Oh, ini orang luar biasa. Dari kami lho? Setuju. Anda kenal dia kan? Dari partai kami, kami yang membesarkan. Sesudah dia selesai 2x5 tahun, lazim nggak? Sekarang ini nih, ini kita lagi bicara bagian ini nih, dia kemudian bilang, bukan dari partai yang ada sayanya, bukan dari partai yang saya berasal, yang terbaik buat jadi presiden. Dari partai sana nih, yang kebetulan lagi terbaik jadi presiden. Makanya, kalau bicara lazim itu ukurannya etika, tidak. Tidak lazim. Kalau ukurannya etika, itulah kenapa seorang Butet teriak, kenapa seorang Gunawan Muhammad teriak, kenapa seorang Ikrar teriak. Tapi yang bagian tadi kan kata nggak boleh, karena nggak diwarnai benci. Ya itu kan Butet. Kalau saya enggak, nggak ada warnai benci. Ya maksudnya kita, Gibran ini sangat punya hati terpunyai. Kalau Mas Toto tadi kan nggak benci, nggak benci, itu kan hak. Semua, saya mengatakan silahkan, go on gitu loh. Ketika peraturannya boleh, tapi orang lain boleh enggak gitu loh. Kalau boleh, haknya sama, nanti apa namanya, peranan dari aparatur negaranya sama gitu kan, itu yang diharapkan. Tapi sekarang pada bagian ini, jadi, pertanyaannya adalah itu. Sudah dua kali ini jadi presiden yang sukses, partai sudah merelakan. Lalu pada bagian ujungnya, dia menyatakan begini, saya kan sudah jawab. Ternyata dari partai kami, gitu ya, kami karena partai dia berasal, nggak ada yang terbaik, yang terbaik adalah dari partai itu. Gini, ini bukan soal baik atau buruk. Ini soal menang atau kalah. Sekali lagi, ya, itu yang saya katakan. Jadi nggak apa-apa. Karena buruk menang, yang berbasis etika, akan mengatakan itu tidak lazim. Kan bukannya dua-dua diharapkan itu yang baik, yang menang, nggak ya? Bukan. Yang buruk nggak apa-apa, soal menang gitu ya? Loh, kenyataan demokrasi begitu. Bisa seorang yang buruk yang terpilih. Nah, Mas, coba cerita keterkejutan Anda, Anda viral sejuta penonton kemarin ini, Mas. Yang mana? Oh, itu sampai sejuta ya? Sejuta, soal amplop ini loh. Saya banyak dikirim. 30 persen, ini 300 persen. Iya, itu kalau bersennya viral. 30 persen kuota. Terbanyak dalam sejarah total politik. paling tinggi. 30 persen kuota, bukan perempuan, amplop nih. Iya, benar-benar. Coba Mas. Iya, artinya, hari ini, pertama, disertasi saudara Burhan Udin Muhtadi. Saya lama-lama juga menuju ke situ. Singkat, singkat. Disertasi Pak Burhan, ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan money politik tertinggi. Kedua, setelah Uganda. Masya Allah. Setelah Uganda ya, sedih betul kan? Bayangkan itu dulu persidennya Idi Amin yang makan orang gitu. Jadi, ngeri itu. Halah itu. Bikin of Scotland. Itu midnight. yang dilabelkan begitu. Yang kedua, bahwa kenyataan money politik ini terjadi di banyak tempat. Hanya banyak yang tidak ketahuan dibanding yang ketahuan. Begitu. Yang ketiga, ya realitas. Saya, partainya Bum Fahri, paling tidak yang sebelumnya, dan partai-partai yang memang mustad afin ini, banyak sekali dikalahkan. Ya, artinya partainya juga nggak kaya, orang-orang yang menjadi calegnya juga bukan orang kaya, itu banyak dikalahkan dengan politik amplop ini. Ini juga salah. Oh, dia kaya dia? Miskin ngajak-ngajak. Gitu. Akhirnya, kalau Anda ngajak-ngajak orang miskin, kasian perajin demokrasi. Nggak pernah dapat apa-apa. Ini dibawa miskin ya? Dibawa miskin. Belum apa-apa, udah nggak keusurahin. Baru dua kalimat, kan? Ya, artinya, artinya yang terpilih, yang terpilih, itu coba, Sopo, nomor Viro, Wani Viro. NPWP tadi itu. Jadi yang terpilih itu karena memang membeli suara rakyat. Itu realita? Realita. Jadi akurasi amplop ini? Akurasi berapa persen? Akurasi 30 persen. Saya kan kemarin katakan, kemarin, kemarinnya itu lagi ya. Simulasi, simulasi. Simulasi. Jadi rumus money politik yang saya hadapi di lapangan, itu kalau kemudian money politiknya itu, tingkat keberhasilannya 35 persen atau sepertiga, itu tim sukses jangan dimarahin. Karena itu pasaran segitu. Kalau lebih kasih apresiasi. Apalagi kalau sampai dengan 75-80 persen, itu extraordinary. Begitu. Itulah yang kami hadapi di lapangan. Jadi normalnya? Jadi kalau mau dapat 100 ribu suara, tebar 300 ribu amplop. Saya bilang begitu kan? Ini sudah terbukti dalam berapa kali? Survei semua, saya kira kalau ada Mas Yunarto, beberapa ahli survei, ini memastikan itu. Bahwa hari ini, di berbagai survei, itu semakin parah tingkat money politiknya. Kalau dulu itu, yang menerima dan memaklumi hanya 10 persen, di awal-awal dulu, 2000-an awal, sebelum pemilu 2004. Kemudian hari ini, itu sudah semakin menuju angka 50-60 persen. Jadi kalau mau dapat 100 ribu suara untuk sampai ke Senayan, misalnya, menyebar amplop. 300 ribu amplop. 300 ribu amplop. Yang isinya dalamnya? Terserah. Tergantung pasaran. Tergantung pasaran. Yang paling kecil? Minimal 30 ribu lah. Sampai? Sampai dengan ratusan ribu. Sampai dengan ratusan ribu. 500 ribu. Saya diceritakan salah seorang kepala daerah. 500 ribu itu maksud? Saya diceritakan salah seorang kepala daerah. 1 juta. 1 juta. Di satu kabupaten, di Kalimantan Utara. 300 ribu kali 1 juta. Di Kalimantan Utara, yang penduduknya hanya 32 ribu dan mata pilihnya hanya 22 ribu, itu money politik yang ditebarkan untuk menjadi seorang kepala daerah. Itu 1 juta rupiah. Anda bisa bayangkan. Per kepala? Per kepala. Kali? Kali 22 ribu suara. Dia semua pemilih, dia glontor. Dia menang. Dia menang? Dia menang. Akurasinya berapa persen? Hah? Akurasinya berapa persen. Dia tidak berbicara. Saya tidak tanya akurasinya. Dia menang dua periode. Tapi dia menang. Dua periode? Dua periode. Itu Bupati atau? Bupati. Bupati. Itu kenyataannya. Jadi akurasinya kata-kata 30 persen itu tadi ya? Jadi ketika kemudian hari ini rakyat ditanya, kok sekarang, saya banyak dapat laporan dari caleg-caleg saya, dari caleg-caleg PTG yang mengatakan, Gus, sekarang sudah hancur lebur di lapangan. Kenapa? Semua orang sudah tanya gisi. Tidak lagi bicara visi dan misi. Sudah lah, Mas. Kali ini pesta rakyat. 5 tahun sekali. Ya kan? Kan Anda kalau sudah duduk di sana, 5 tahun berpestanya. Kami ini hanya sekali dapat 5 tahun. Anda 5 tahun berpestanya. Itu coba bayangkan. Yang Mustafin pusing nih kalau gitu. Yang Mustafin. Tapi boleh balik nggak tadi? Supaya kita... Judul, judul, judul. Kita berbalik ini. Kita menyapa dulu yang sudah hadir ini. Yang sudah membaca masa depan. Betul. Karena sudah deklarasi. Sebelum ada putusan. Itu istilahnya by the future with the present value. Yaitu... Harisenden Arganai. Siapa? Ini ada jurubicara dari Samawi. Relawan Samawi. Oh keren. Salah satu yang... Relawan yang tegak lurus dengan Jokowi, Selain Fahri Hamzah. Iya kan? Yang tegak lurus. Aduh parah nih. Dan ketuanya masih kerabatnya Mas Romy katanya. Samawi. Selain. Amin Ma'ruf. Safi Susu Presiden. Iya kan? Bukan ketua kayaknya dia. Apanya? Oke. Udah, udah. Selektual kayaknya. Ya ada Gus Romzi Amat. Ya ini dari Samawi ya. Apa? Solidaritas. 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 Jokowi. Pendukung Jokowi. Ulama muda Jokowi. Halo Gus Romzi. Halo. Salamat malam. Komuzi, kedengeran? Iya. Kedengeran. 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 Udah dapet bocoran sebelumnya atau gimana kok bisa pas banget gitu? Iya. Atau Anda berkawan dengan panitera MK atau gimana ya kan? Atau memang dapet order dari... Oh enggak, enggak, enggak. Karena Presiden dateng ke acara Samawi berpidato. Sesudah itu Samawi. Samawi pergi ke perumah Parbuo. Iya. Kayak Projo dong. Sama. Sama. Tapi ini lebih komplit. Lebih dulu. Lebih dulu. Lebih dulu dan lebih komplit. Kalau Projo kan peramu aja sama Presidennya. Wakilnya nanti didiskusi dulu. Iya. Kawan ini langsung Prabu Gibran. Prabu Gibran. Betul, 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 betul. Komplit. Jangan tinggal dia yang ingetap kaos. Nah, itu kita tanya gimana Gus Romzi. Mainkan. Mainkan dulu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentu saja mau ngucapin Alhamdulillahirrohabila alami. Karena hasil putusan MK yang baru saja keluar itu sesuai dengan hasil Rafimna Samawi. Kemudian sesuai juga dengan pengendak rakyat. Dan dalam tradisi kami, saya rasa ini tradisinya Gus Romzi juga. Oh, sama nih. Ini juga sesuai dengan orang para kiai kiai lama-lama muda yang ada di Samawi. Jadi memang hasil Rafimna Sikita memutuskan untuk merekomendasikan Bapak Prabowo Sugiyanto sebagai presiden. Dan juga wakil presidennya adalah Mas Gibran Raka Buntingan. Kenapa keluarnya begitu? Saya rasa pertanyaan ini harus dijawab oleh banyak ulama-ulama muda yang tergabung dalam Samawi. Karena memang, ya tadi, ini nggak cuma sekedar hasil Rafimna Sikita, tapi juga hasil istighorohnya begitu. Kalau mungkin, istighorohnya berbeda hasilnya. Ini mau berkhianat ke siapa lah? Apa namanya, Ketua Umum Samawi saat ini adalah Gus Muhammad Nahdi, Gus Romzi. Dari Pandanarang, kerabat Gus Ropi di Kerapiak juga. Berat ini. Gimana mau ke petisi semuanya kerabat? Dinasti semuanya. Nanti jangan terang, karena cari minyak. Benar, Pak Fahri. Nanti, tinggal kita uji mana yang istighorohnya ternyata lebih kuat nih antara Gus Ropi dan Kerabatnya gitu kan. Iya, 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 iya. Iya, jadi kita menyambut baik karena kemenangan ini adalah kemenangan, tentu saja kemenangan anak muda yang berprestasi. Kemenangan kepemimpinan anak muda. Karena nggak cuma sekedar, ini bukan soal usia yang dikurangi, tapi kesempatan bagi mereka yang sudah pernah punya pengalaman memimpin, udah ada tour of duty-nya udah jelas gitu ya. Ini jadi booster dan vitamin yang luar biasa besar untuk kita anak-anak muda juga. Kita berpikir generational replacement ini jadi kayak satu kata kunci, kalau untuk kita anak-anak muda kita berharap memang regenerasi kepemimpinan juga bisa berjalan dengan baik. Jadi harapannya putusan MK ini bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin muda baru yang bisa optimal dan bisa mewarnai suasana demokrasi di Indonesia. Dan kalau tadi ngomongin ada pejuang demokrasi, ada pengrajin demokrasi dan sebagainya, tapi kayaknya yang dimaksud itu semuanya adalah elemen-elemen dari partai politik gitu atau orang yang tertuguh dalam partai politik. Saya rasa kita yang dari civic volunteerism, kerelawanan sipil di gerakan-gerakan politik kerelawanan, kita merasa kita tidak pejuang, kita tidak pengrajin. Bisa jadi kita ini sebenarnya adalah konsumen karena kita sebenarnya yang bertuhan dengan karakat, yang voters-nya langsung gitu. Jadi anggaplah kalau kita ini konsumen demokrasi, makanya setelah berdoa, berikhtiar dan hasil rapimnas juga merekomendasikan Mas Gibran untuk jadi cawapres, Pak Prabowo jadi cawapres. Selanjutnya kita berdoa nih, mudah-mudahan partainya Bang Fahri dan teman-teman yang ada di koalisinya Pak Prabowo bisa juga kemudian melakukan ikhtiar lagi, memutuskan apakah kemudian mendorong Mas Gibran sebagai cawapres atau tidak. Kita akan terus berdoa dan mendukung Bang Fahri dan kawan-kawan selantiasa bisa menghasilkan keputusan terbaik dalam tentu saja rapat koalisi nanti. Dan tadi saya sedikit mendengar Gus Romy bilang ini alat bergain tertinggi presiden, saya rasa terlalu jauh karena ada satu hal, sekali lagi kita nggak bisa melihat hanya dalam suasana politik partisan saja atau gerakan-gerakan kepartaian juga, kita harus melihat juga apakah memang publik menghendaki ini atau tidak. Tinggal kita lihat nanti. Saya rasa kita menyebar kuesioner ke, apa namanya, kerelawan kami sampai ke koordinator desa, kemudian memang sampai ke koordinator desa hasilnya mendorong Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi saya rasa ini bukan hanya segedar soal perebutan kekuasaan dan sebagainya, saya rasa memang ada doa-doa yang terlepar ke sana juga ada harapan dari masyarakat agar kepemimpinan di Indonesia bisa jauh lebih berwarna dengan hadirnya calon yang kita harapkan menjadi duit tinggal Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Gus, Gus Romy, gimana dengan tuduhan-tuduhan politik dinasti, mahkamah keluarga, dan lain-lain yang... termasuk mengojok-kojok Pak Jokowi sebagai pegianat. Ditarik sebagai pegianat. Anda sudah berani bantah Gus Romy dulu, Anda ini kan? Tunggu-tunggu, nama mirip, Romy dan Romsi. Iya, saya juga sering dikira Gus Romy nih, banyak. Waduh, 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 waduh. Dapat keuntungan elektoral dong Anda. Jangan lupa sebar ampluk 30 persen. Rombosnya sudah mantap. Kita di Samawi tidak ada yang sedang mencalonkan diri di DPR atau apa, kita sepenuhnya masyarakat sipil yang memang tidak berkontestasi di politik, jadi saya rasa kita tidak punya kepentingan sampai ke level itu. Saya rasa itu juga contoh yang tadi Gus Romy sampai ini yang mencederai demokrasi lah, lebih parah itu daripada yang kita diskusikan pada malam hari ini. Dan terkait dengan tadi politik dinasti dan lain, saya rasa kalau bentuknya monarki, absolut, penunjukan, saya rasa itu pure dinasti. Kalau ini kan enggak, kita masih banyak tahapan-tahapan yang akan kita lalui, partai koalisi juga masih terus kita doakan agar juga mudah-mudahan sesuai dengan harapan dan hasil rapimnas kita, itu proses demokrasi yang lain, kemudian ada proses pendaftaran di KPU, selanjutnya juga ada proses pendaftaran sebagainya. Gus, Gus, Gus. Ya? Samawi ini kan deklarasi dukung Prabowo setelah bertemu dengan Pak Jokowi. Ya kan ya? Iya dong. Itu Pak Jokowi Gibran ya? Itu begitu proses-prosesnya kan ya? Ada arahan atau petunjuk langsung dari Pak Jokowi untuk deklarasi dukung Pak Prabowo? Langsung ke rumah Pak Prabowo, enggak tahu gimana. Kau jangan lupa aja, Mas Ghibra sebut-sebut ya. Masa sama itu, Pak Prabowo ya. Ada-ada gitu, Kak? Itu sepenuhnya hasil rapimnas, Mas. Jadi kita rapimnas, hasilnya seperti itu kita sampaikan ke Pak Jokowi. Kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya di forum kemarin sore ya, as-suku itu ya dulu ala na'am, kita merasa Pak Jokowi menyetujui apa yang akan kita lakukan, jadi kita langsung berangkat ke... Apa-apa? Indikasinya apa, Gus? Bisa merasa Pak Jokowi na'am-na'am itu tadi? Karena sukut, karena sukut. Artinya, artinya. Biar dikutip, Gus, jangan pakai bahasa Arab. Susah detik ini. Pakai bahasa Indonesia. Makanya nggak diwawancara Al Jazeera nih. Al Jazeera bisa Arab, semuanya. Apa-apa indikasinya, Pak Jokowi itu? Terjemah sederhana-sederhana lagi gini. Diamnya Pak Jokowi adalah persetujuannya. Oh, iya. Coba-coba. Coba. Coba. Jauh-jauh pakai bahasa Arab, politik Jawa juga. Sudah diputip perempuan purik ini. Gus Zami, mungkin kalau... Apa namanya, beliau memang kiai, sebenarnya. Coba-coba. Kita kan, kita kan, suka kiai kiai. Coba, coba. Bisa, coba pulang lagi. Apa tondo-tondonya, Pak? Kita sudah lama sekali mendukung Pak Jokowi juga. Dari pemilu ke pemilu. Artinya memang sudah ada chemistry yang kuat antara kami. Jadi pada saat Pak Jokowi menyampaikan, misalnya di pidato di... Oh sudah melakukan Pak Jokowi, dari pemilu ke pemilu, oh berarti punya tujuh hak juga dong, punya tujuh kursi juga dong Ini belum selesai, lu jangan kotong terus Tidak tahu dipenuhi juga, Pak Jokowi menyampaikan bahwa kita butuh pemimpin bernyalik, kita butuh pemimpin yang berani, kita butuh pemimpin yang menaikkan harga diri bangsa di tengah arus tantangan global dan sebagainya Kami mencoba menerjemahkan itu dan meyakini bahwa yang dimaksud adalah kita mencari pemimpin yang secara karakter seperti Pak Prabowo Subianto Lalu kemudian soal Mas Giga, selain tadi ini hasil rapimnas, hasil kesepakatan para ulama muda, hasilnya seperti itu Selain itu juga kita meyakini bahwa anak muda punya risk taking behavior yang tinggi, keberanian mengatir resiko Artinya di world of uncertainty ini, di dunia yang gak tentu nih, kita butuh orang-orang yang berani ambil risiko dan anak mudanya cenderung punya keberanian itu juga Anak mudanya yang berprestasi dan sudah punya rata bijak, Pak Jadi Gus, Gus, umur sampean berapa sih kok pinter amat? Belum punya partai, contoh kan? Aku tanya dulu umurnya berapa? Umur saya belum cukup untuk calon presiden, Pak Bentar sebut dulu, sebut dulu Eh sekarang udah boleh Boleh Kan belum jadi keparahan daerah Oh iya Kan ada seluruh kanya Bukan jadi kebaktan Pergi anggota di pemerintah Atau umur sampean berapa? Berapa? Sebut aja kan Dari 30 32 33 33 33? Luar biasa ini Kalau saya, kalau orang ini jadi wakil presiden, saya rela Apa masalahnya dengan orang umur segini? Luar biasa ya Pancar gini, bahasa Arab bisa Bahasa Inggris bisa Bang, ini yang sur, nanti dia bukan mas Gidro Bukan, gak ada masalah Abang jangan bikin pecah kongsi Maksud saya, anak-anak muda yang jago-jago kayak gini banyak Masa kita mau batas-batasi Saya terus terang, kalau partai gelora menang umur calon presiden 17 tahun Tuh Dalam diri kami sama pun Partai gelora ini sama Partai gelora nomor berapa? 7 7 Nomor 7 Nomor 7 Di sini boleh ngapain, P3 berapa? P3 17 Kalau gelora Kalau partai kita ada 27 ya Kalau gelora keplesen dikit, nomor apa partainya? Nomor 7 tetap Kalau keplesen Nomor 7 Jangan lu ngajak berkhianat Tapi Gus-gus ngopri ini ada Romzi Romzi Rapinas gak dibangkar ini? Kita udah beres, tinggal kerja bos Ya eh, Gus-gus Romzi Mohon izin, mohon izin Antum ketemu Pak Jokowi ini gimana ceritanya dan suasananya coba Biar Pak Torik ini bisa merawikan Merawikan kisah-kisah-kisah antum nih Termasuk Romzi ini suka bilang dan sama Kita ini gak mungkin beda sama Pak Jokowi Seolah tetungan lurus dan biasanya sama Satu komando Artinya kan bisa dianggap, bisa disinggupkan Tapi saya menduga ya Menduga Pak Jokowi ini tidak akan memberikan sikap yang sore yang terang Sampai dengan berakhir kontestasi Karena sebahagian tujuan beliau Apalagi kalau nanti putaran keduanya antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo Sama-sama bertarung ini, ya itulah tujuan beliau All the president's men sudah tersapai Jadi untuk apa beliau harus bersikap? Kalaupun harus melepas Mas Gibran sebagai wakil di tempat Pak Prabowo Tidak harus kemudian membuat beliau menyikapi secara terbuka Beliau mendukung Pak Prabowo Walaupun, tambah satu lagi Kan belum tentu Gibran mau kan? Ya Ini agak penting loh, jangan sampai orang dari tadi nih Sejak putusan MK langsung bilang Gibran mau, belum tentu kan? Jadi yang saya maksud dengan Saembara saya, Gus Romsi, itu adalah Siapa yang betul-betul terdaftar nanti gitu loh Misalnya Prabowo Gibran Kan ada juga peluang Ganjar Dardag misalnya Atau siapapun lah, siapa lagi kepala daerah lain Resita kali yang paling muda ya Dito, Dito Enggak Dito, Diko, eh Dito Nah siapa yang betul-betul bisa Atau Mas Dito-nya Pak Pram Karena bisa saja kan pada detik terakhir ya Gibran bilang, saya gak maju Jadi ini dibuka Jadi ini sim aja ya Perkara lo menyupir mobil apa enggak itu hak Anda Nah jadi persoalan kita adalah Ini sudah dibuka, Gus Romsi Ya kan? Cuma memang dibukanya Seluas apa Itu yang kita inginkan Sehingga Tadi Bang Faryam saya bilang Pengen sekali dia Kalau dia Kalau misalnya nanti Pengusulannya boleh Berdasarkan partai politik Atau gabungan partai Tidak dilarang buat berkoalisi Tapi kalau Gelora bisa sendiri Nomor tujuh tadi Dia mau mengusulkan cawapresnya Gus Romsi Saya dari tadi lihat Prof Egedi Kesaya seperti saya menolak Mas Gibran Enggak Buat saya dengan putusan MK sekarang ini Mas Gibran dan Orang-orang yang memiliki kualifikasi sama Itu boleh maju Boleh, boleh, boleh Dan itu sah-sah saja Sah-sah Itu sah-sah Itu buat saya Dari dulu itu sudah clear Itu diucapkan dengan Tanpa perasaan sakit ya Tanpa perasaan sakit Gak ada juga yang ngucapin Dengan perasaan sakit Tetapi Ada dua halang rintang Yang tadi saya bilang Dua halang rintang Setelah politik dan ini ya Di MA dan di Komisi 2 Yes Nah, negasi dulu cerita NT tadi Bagaimana cara bertemu ya tadi Perawian Alkisah NT ini Biar Pak Thorik Biar Pak Thorik bisa merawikan Aji Thorik ini kan Termasuk seberapa Sohih nih Satu komandoan dari Pak Jokowi Kalau sama ini kan ngomongnya Harus NT-NT nih Pak Silahkan Saya tidak tahu Yang jadi pertanyaan apa maksudnya Apakah seberapa intens Pertemuan kami dengan Pak Jokowi Atau seberapa Enggak sebelum deklarasi itu Sebelum deklarasi Pertemuan sebelum deklarasi Seperti apa Dimana Berapa menit Apa yang disampaikan Kurang lebih gitu lah ya Pertemuan sebelum deklarasi Yang kita lakukan di holding room Itu adalah Menjelaskan hasil rapimnas Ada beberapa Termasuk Komitmen kami Untuk mengawal Pak Jokowi Sampai akhir Periode Kemudian kita sampaikan juga Seri apa yang Pak Jokowi sampaikan Soal harapan terhadap pemimpin ke depan Kami menerjemahkannya adalah Itu Prabowo dan Gibran Pak Jokowi Pak Jokowi diam tadi Ketidak sorehannya itu Bentuknya gimana tuh Mas Rumsi Gak paham juga Gak paham Apakah Pertanyaannya juga Gak paham Gak paham Dia Cara jawab Nganggu-nganggu Pak Jokowi Tidak menyebutkan nama Pak Jokowi tidak menyebut nama Kami yang menyebut nama Samawi nyebut nama Pak Jokowi hasil rapimnas Capresnya Samawi nih Pak Prabowo Apakah Pak Jokowi begitu Atau coba lagi Pak Jokowi hasil rapimnas Capres-capres Samawi nih Pak Prabowo dan Gibran Ini kameranya Ini kameranya Ini kameranya Ini kameranya Ini udah dramaturgi Tapi lu gak mirip Pak Jokowi sama Sekawi tuh Masalahnya Lu kayak wartawan istana Yang keluar udah Belom juga Belom juga Ulang ulang Ini kan misalkan Ntar Ntar apa namanya Jangan disut Jauh Gini gede aja Misalkan ini Samawi nih Pak Jokowi Izin Siap salah Siap salah Hasil rapimnas Samawi Ini kami memutuskan Akan mendukung Pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran Gimana Ini satu Masalah Ada Pak Jokowi Enggak 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 Itu gabungan Ulang lagi Bapaknya Arhan itu Bapaknya Arhan itu Kalau Arhan gini kan Pak Jokowi Ayo Ayo Izin Hasil rapimnas Samawi Memutuskan Kami akan mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran Gibran Sopo Iki Gibran Sopo Iki Gibran Sopo Iki Gibran Sopo Apakah yang ini Ayo sekali lagi Sekali lagi Oh ini nih Samawi mau mendukung Prabowo Gibran Tunggu dulu Saya ada jawabannya Itu Pak Prabowo Itu bukan Atau ada Satu lagi Coba lu tanya lagi Satu Samawi mau mendukung Prabowo Gibran Finish Yang bener Yang bener Lu nanya gue Oh iya Kamera ya Ini Kalau gak berhasil juga Saya ya Apakah Gitu dong Gitu dong Siapa yang mana Pak Jokowi Samawi Memutuskan Mendukung Kasangan Prabowo Gibran Gimana Pak Ya itu Urusan organisasi anda Saya berterima kasih Ketawa-ketawa Kira-kira begini Ini berdasarkan pola Bang Mari Mau cobain Setelah dapet Bintang Mahaputra Dapet bintang Bintang Pake kalung-kalung Probeke 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 Pak Jokowi Pak Kapunten Pak Jokowi Oh ini Samawi 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 memutuskan Memutuskan Kasangan Prabowo Dan Mas Ting Tung Tung Turun Ini Durasi Pasangan Prabowo Gibran Bang Torik Cocok masuk sama Ini bisa dipotong lagi ga? Biar Gak itu cocok partai umat dibanding Samawi ayo eh di lu lu ya Pak Presiden Samawi memutuskan pasangan Bapak Mari mau coba ini siapa tahu ini lebih layak Pak Presiden memutuskan presiden dan wapres pilihan kami adalah Prabowo dan mas Gibran aku rapopo semuanya ini ada enggak makanya saya kasih dulu cerita diamnya Pak Jokowi itu gimana ceritanya tadi diamnya itu loh Udah nih udah lewat nih iya udah lewat tenang aja gue janjian apa janjian sama siapa sih Jauh 10 ini dunia gelap-gelap ini kan rapat-rapat ini hasil dari saatnya yaudah ayo ya keputusannya sudah keluar kami bersyukur angka keputusan itu karena sesuai dengan harapan dan di stil koro para kiai-kiai muda di Samawi kemudian selanjutnya kita akan terus berdoa dan tentu saja bersyukur kalau kita bersyukur kita dikasih lagi kemudahan-kemudahan yang lain seperti di Partai Kopisi juga akan mudah-mudahan diberkati Mas Gibran jadi kemudian selanjutnya juga dalam kontesasi politik kedepan juga mudah-mudahan Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Bumi Raka bisa menjadi pemimpin Indonesia masa depan begitu kira-kira amin oke oke salam sampai jumpa Oke makasih Gus Romsi oke ya adios sebelum-sebelum pergi saya di koalisi Partai Gelora akan mendukung keputusan dari Samawi untuk mendukung keputusan Samawi di depan koalisi saya perjuangkan jangan-jangan-jangan jangan-jangan lupa pilih Gelora ada satu nih Partai Koalisi jangan di ucap iya Prabowo Gibran dari Gelora ya iya jatuh bro Gelora Prabowo Gibran jadi kita kembali ke jadi kita kembali ke judul Medan tempur pasca putusan MK Gelora punya sikap apa? Dukung ya memperjuangkan ini memperjuangkan eh Gelora itu sudah menyatakan Gibran itu berapa minggu yang lalu waktu kita disini sama-sama sudah lebih dulu dari Samawi ya itu pernyataan Gelora atau pernyataan Fahri Hamzah di Gelora itu berkembang pemahaman bahwa eh apa figur yang paling tepat membawa gagasan rekonsiliasi dan legasi legasi disini disampai menyatunya Pak Rabowo dan Pak Jokowi ke depan itu adalah sebelum Samawi dan MK Pak Rabowo dengan Gibran itu iya itu adalah proses kontinuitas yang sangat solid itu argumennya nanti kita bisa berdebatkan ya tapi itu sangat solid gue pikir Samawi yang pertama ternyata lu 4 minggu lalu disini 4 minggu lalu disini anak alamat Gelora Boy persis argumennya kita kan dulu kisi-kisi rek bukan rekonsiliasi saja keberlanjutan dan legasi itu yang disampaikan disini Pak Rabowo-Mari argumennya nanti menyusul kita akan memasukkan apa itu judulnya medan tempur pasca putusan MK akan seperti apa nih apa P3 beberapa ke depan dan P3 pasti kita akan menyampaikan keputusan itu bukan pada awal-awal pendaftaran ini jadi sesudah Pak Rabowo Gibran kah kita akan menunggu secara seksama dan memanfaatkan waktu sampai tanggal 25 tahun kira-kira sesudah Pak Rabowo Gibran tidak menjadi variabel karena kita sudah tahu hasilnya tapi kira-kira sesudah Pak Rabowo Gibran tidak harus juga tidak harus juga yang kedua tentu ini akan menjadi kontestasi yang menarik karena ini kan lanskap pertarungan baru karena diperluas kan medannya menjadi orang-orang yang pernah menduduki kepala daerah atau pernah menjabat jabatan penyelenggaran negara dari pemilihan umum jadi ini akan menjadi lanskap yang menarik dan yang ketiga seperti yang sudah berkali kali saya sampaikan memang tiga nama yang tengah kami godok saat ini Bu Kofifah, Pak Mahfud, dan Pak Sandi itu yang akan terus kita bahas dan kita apa namanya teliti kontribusi elektoralnya di masing-masing daerah, di masing-masing provinsi sejauh mana respons pasar karena kita sedang akan berkontestasi 4 bulan lagi berbasis pasar demokrasi gak akan keluar dari tiga nama itu Gus? ya politik itu semua mungkin tapi sampai dengan hari ini Pak Basuki Adimulyo katanya mengejutkan juga ya Pak Basuki memang sempat muncul Ridwanekam? nama itu Ridwanekam juga tapi saya katakan kan sudah mengalami eliminasi kan sampai dengan hanya tinggal tiga hari ini tapi apakah kemudian nanti akan menjadi pasti tiga itu kepastian hanya akan ada pada saat penandatanganan para ketua umum dan sekjen di KPU tapi kuncinya market driven? seperti kebiasaan Pak Jokowi? di antaranya karena market driven tidak mutlak ketika kita berbicara kemarau bukan market driven ketika berbicara Prof. Budiono bukan market driven popularitas yang paten ini kan ada bahkan ketika kemudian hari ini Pak Erick tidak diajukan oleh Pak Fahri kan bukan market driven karena kalau market driven Pak Erick kan hari ini surveinya berbicara tidak harus itu belum terjawab tadi kalau boleh kesempatan saya setengah saya pakai buat Bang Fahri cuma itu aja kalau ada presiden sudah sukses dua periode lalu tadi kan sudah partainya mengatakan itu loh presiden dari kami tapi presiden itu kemudian menyatakan kepada rakyat bahwa yang terbaik untuk selanjutnya bukan dari partai saya loh tapi dari partai itu itu lazim juga Bang Fahri jadi gini masa depan dari ini dua menit jadi gini ya salah satu yang dijanjikan oleh salah satu yang dijanjikan oleh Pak Prabowo ke depan itu adalah kita harus punya kantor bagi mantan presiden mantan presiden itu tidak boleh dibiarkan terus menjadi pendulum pertengkaran tapi mereka adalah instrumen rekonsiliasi nasional karena kita harus ada tempat kita berpegang Pak Jokowi kalau sudah pensiun masih ada Pak SBY itu semua adalah pegangan-pegangan kita kalau bangsa ini ada apa-apa maka mereka harus tetap diaktifkan tidak boleh mantan presiden itu menjadi tidak diaktifkan makanya waktu saya ngomong terus terang saya ngomong Pak Jokowi waktu kami ketemu khusus gitu Pak jangan seperti transisi di Indonesia semua saling menyadakan di Malaysia juga gitu jelek-jelek apa yang terjadi di Singapur itu adalah satu transisi yang bagus dari Lee Kuan Yew kepada Go Chok Tong beliau menjadi senior minister lalu kemudian Lee Sin Lung naik dia jadi ministry mentor itu transisinya indah gitu loh sehingga proses kontinuitas dalam satu negara apapun perubahan yang terjadi secara politik pemimpin-pemimpinnya itu tetap berperan dalam satu kerangka Indonesia akan menjadi negara besar Indonesia emas, super power baru itu yang kita rancang saya ini pencatat yang baik jadi yang 4 minggu lalu saya catat yang minggu ini belum terjawab akan dijawab 4 minggu lagi berangkali oleh Pak Fary yang ini belum terjawab tadi tapi presiden klub ini dong? boleh, lasim gak? oh ini baru nih ada komentar presiden Jokowi pasca putusan please tolong dikasih idam nilai oh nambah nih Pak Prabowo harus nunggu sebentar nih Pak Prabowo ini baru beberapa menit lalu Pak Prabowo harus nunggu sebentar nih kasih Pak Idam eh Pak Idam disini malah Pak Idam udah manggil kita ini udah dari tadi tapi presiden baru nih ya harus kita bahas ada bacanya apa-apa? enggak ini ngomong terus video-video terus gara-gara ada kawan presiden kok nambah 1 jam lagi gimana? eh Pak Fary betul gak nih ini menjawab gosip aja belakang besok hari Selasa tanggal 17 Selasa malam tanggal 17 benarkah koalisi Indonesia Maju akan mengumumkan mendeklarasikan Prabowo Gibran sebagai pasangan cabai-cabai presiden Jokowi yang jelas kami diundang rapat soal ini yang saya bocorkan ya kami diundang rapat tetapi bahwa akan ada keputusan atau peristiwa apa kami gak tahu oke karena baru akan diundang rapat karena waktu rapat kemarin ya 2 hari 3 hari yang lalu itu luar biasa pimpinan itu sepakat semua menyerahkan ini kepada Pak Prabowo dan kemudian muncullah 4 nama dan 4 kriteria dari 4 wilayah itu gitu baru ya baru sudah akan muncul setiap saat kalau mau muncul silahkan pokoknya Pak Idam kalau itu tinggal langsung kita jadi kalau saya cuma mau mengatakan harus ada ahli hukum tata negara karena saya melihat tadi petitub yang menjadi posisi terakhir dari pengaju ini ya almas ya kalau gak salah mahasiswa itu oh sudah jangan bagaimana komentar Bapak ya mengenai putusan MK silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi jangan saya yang berkomentar silahkan juga pakar hukum yang menilainya saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan judikatif kemudian Pak Mas Gibran akan maju sebagai calon pakil presiden ya Pak pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik itu wilayah parpol dan saya tegaskan saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres just a few minutes to go itu jangan dibahas jangan dibahas tinggal saya cuma mau mengatakan mas Romy nanti bahas lah bagi mereka yang kita bukan ahli hukum Tata Negara petitung terakhir yang ada di webnya Mahkamah Konstitusi yang saya buka pada saat MK membacakan pengumumannya itu berbeda dengan apa yang dikabulkan MK saya gak tau apakah ada perubahan lagi tapi kan terakhir tuh perbaikan permohonan itu cuma menyatakan bahwa sudah punya apa sudah pernah jadi kepala daerah gitu ya tapi kalau MK elected official itu tadi ya melalui pemilihan umum dan segala macam jadi seperti ditambahkan oleh MK itu saya gak tau ahli hukum Tata Negara yang kedua saya tadi berharap persis ada perbaikan sistem ke depan mudah-mudahan cepat sehingga semua saya sekali lagi sangat senang Gibran Maju bahkan saya ingin mencoba mencari tau ada gak peluang dari wali kota-wali kota atau bupati lain mengingat waktunya sangat pendek tapi 19 sampai 25 ya seperti biasa saya mbarat saya buka ada hadiah 10 juta tapi yang masuk pun disamping yang ngenyai-ngenyai ada juga yang mengusurkan beberapa nama-nama seperti bupati termuda apa segala macam jadi mudah-mudahan ini langkah bagus kan kita pengen perbaikan sistem yang 6 tadi salah satunya 17 tahun bisa memilih dan dipilih lalu partai politik bisa masing-masing sehingga bisa tercapai formasi tua-tua tua-muda sesuai tuntutan prof di MK2 terutama karena gak boleh juga memilih itu 17 tahun dipilih gak boleh 17 tahun jadi artinya memilih itu boleh tindakan sembarangan makanya kita sering salah pilih sekarang ini betul memilih itu silahkan sembarangan lah mas Rumi terjemahkan di kita itu berarti peragaan saya yang paling cocok kan tadi saya katakan itu urusan organisasi Anda itu urusan ketua mempartai politik bener itu itu udah bener itu saya salah karena malam ini gak ada senyumnya saya salah saya mohon maaf Pak Jokowi dan para pencinta Jokowi malam ini saya salah karena relatif gak ada senyum iya betul ya agak tegas yuk oke sudah ditunggu sudah ditunggu oleh Prabowo ini kalau tambah 15 menit lagi Prof EG masuk P3 gue masuk ke Loran sampai jumpa lagi di total politikan detik selanjutnya aduh perpek sub indo by broth3rmax